Pemirsa sejumlah petinggi Garuda Indonesia menyambangi kantor Kementerian BUMN di Jakarta Pusat untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan tersebut disebut-sebut untuk membicarakan penunjukan pelaksana tugas atau PLT dirut Garuda menggantikan Ari Askara yang dicopot karena terlibat penyelundupan motor gede. Kita langsung terhubung dengan Nadia Huta Galung dari Kementerian BUMN Jakarta. Nadia bisa dijelaskan siapa saja tokoh yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Baik Aditya dan juga Pemirsa, sejak pagi tadi para awak media masih menunggu informasi dan juga konfirmasi dari pihak Kementerian BUMN. Dan tadi pada sekitar pukul 10 pagi tadi kami melihat ada komisaris utama dari PT Garuda Indonesia yaitu adalah Pak Halaluban Gaul yang keluar dari gedung Kementerian BUMN dan sempat memberikan statement terkait dengan pelaksana tugas Garuda Indonesia. Maksud kami dirut terutama Garuda Indonesia. Dan kemudian setelah itu ada juga pernyataan dari staf khusus Menteri BUMN yaitu Arya Sinulingga yang menyatakan bahwasannya untuk penggantian daripada dirut Garuda Indonesia ini masih belum dipastikan karena memang untuk penggantian dirut ini harus melalui rapat umum pemegang saham di mana ini sesuai dengan status Garuda Indonesia yaitu sebagai perusahaan terbuka. Maka harus ada beberapa proses yang dilalui terlebih dahulu. Kemudian juga dari pihak Kementerian BUMN ini menilai bahwasannya Direksi Garuda ini masih mampu untuk menangani operasional perusahaan tersebut. Di Kementerian BUMN saat ini kami juga melihat ada beberapa karangan bunga yang sudah hadir di gedung Kementerian BUMN. Ini ada sekitar delapan kami pantau dan ini ada dari Ikatan Awakabin kemudian Asosiasi Awakabin ada dari keluarga karyawan Garuda Indonesia di mana ini berisi ucapan terima kasih kepada Erick Thohir kemudian Sri Mulyani dan juga Bea Cukai karena sudah memberitikan Direktur Garuda Indonesia. Kembali ke Anda, Aditya. Baik Nadia, ini tentunya dapat dipastikan tidak akan ada pengumuman begitu pengganti dari Dirut Utama Garuda yang dicopot sebelum rapat memegang saham luar biasa ini dilakukan. Lalu sebenarnya kapan rapat tersebut akan dilakukan, Nadia? Ya baik Aditya, tadi berdasarkan pernyataan dari staf khusus Kementerian BUMN yaitu Arya Sinulingga yang menyatakan bahwasannya untuk pelaksanaan RUPS sendiri ini masih belum bisa dipastikan karena ini masih akan mencari sosok daripada pengganti Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Namun untuk pelaksanaan tugas sendiri memang tadi sudah dikatakan juga bahwasannya penggantinya adalah Direktur Keuangan dari Garuda Indonesia yaitu adalah Fuad Rizal. Dan hal itu juga tadi sempat dibenarkan oleh Komisaris Utama Garuda Indonesia, Pak Halalumban Gaul yang menyatakan bahwasannya pada hari ini akan dilakukan finalisasi terkait pelaksanaan tugas tersebut dalam rapat komisaris yang dilaksanakan pada hari ini. Dan nantinya setelah komisaris ini menandatangani keputusan tersebut maka keputusan tersebut akan diserahkan kepada Kementerian BUMN. Dan untuk sementara itu Arya Ascara sendiri sebenarnya sampai saat ini itu sudah menjabat menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia ini sudah satu tahun tiga bulan. Demikian, Aditya. Baik, Nadia terima kasih atas laporan Anda. Pemisah itulah rekan kami Nadia Huta Galung dan juga jurukamerah Aditya Nisa dari Kementerian BUMN Jakarta Pusat.